Halo sahabat, ketemu lagi sama aku Anissa, saya Ila Dan hari ini aku mau lanjutin lagi main Cheatam Pie Story Kayak banyak dari kalian yang ternyata main juga dan suka Dan pada akhirnya yang belum main juga akhirnya teracuni untuk main Cheatam Pie juga ya sahabat ya Terima kasih banyak juga buat kalian yang udah kayak ngasih clue-cluh, saran, petunjuk, segala macem Aku di game ini harus kayak gimana-kaya gimana itu sangat-sangat membantu banget Dan gak sedikit juga dari kalian yang galau kalau udah milih-milih kandidat ya sahabat ya Oke jadi ini hari kedua aku di minggu pertama ini ya sahabat ya Sebelum kita mau mulai episode kali ini Oh yes aku pengen bilang makasih baik buat kalian yang udah selalu nonton video aku Comment, like, subscribe, jangan lupa nyalain notifikasinya juga Dan terima kasih juga buat kalian yang udah join membership aku So si Mase katanya aku harus bekerja lebih giat lagi hari ini Aku harus mengirim uang sebanyak 150 rupiah untuk membayar hutang orang toko pada hari minggu Jadi kita ada tenggat waktu lah ya sahabat ya Kita masih punya sisa indomie Dan kemarin ada yang komen Poin pertama yang harus kita dapetin adalah sarung tangan sama pancingan Supaya sarung tangan kita bisa ngambilin benda-benda di sekitar yang kayak dari tong sampah kayak gitu Dan kita untuk dapetin dua benda ini kita harus ngedeketin si Pak Tatang Dan Pak Tatang itu tuh katanya suka setik ya Sabirnya setik itu tuh lumayan mahal banget Emang kita gak bisa ya kalau ngasih kopi doang gitu Mungkin Pak Tatang suka makanan-makanan dari warung lain gitu Asal jangan dikasih makanan yang dari warung dia ya kan Oke aku pengen lihat kontak kita Karena kita harus tahu lebih dekat lagi ya kan Jadi kemarin aku gak sempat ngecek-ngecek kontaknya nih Jadi ini si Nabila Reshaliani salah satu kandidat yang udah kita ketemuin Kemarin ya tolong Kita baru satu kali ngomong sama dia Waktunya 23 September Pekerjaannya kasir Indomaret Hobinya nonton Drakor Dan membaca mungkin dia sekarang lagi nungguin True Beauty Yang udah tamat ya please ya Oke Kalau misalnya udah ada satu hati ini Jika hubungan pertemanan sudah berjumlah satu Pergilah ke area dua antara Senin dan Jumat pagi Kalau hatinya udah dua Hini jika hubungan pertemanan sudah berjumlah dua Pergilah ke area tiga antara Selasa, Kamis, Jumat, atau Sabtu sore Kalau hatinya udah tiga Hini jika hubungan pertemanan sudah berjumlah tiga Pergilah ke area tiga antara Selasa, Kamis, atau Sabtu malam Ini enak banget sih dikasihin kayak gini ya Ini ada Windy Lestari Dia ulang tahunnya 5 Juli Pekerjaannya kasir Omega Mart Hobinya olahraga Kalau hatinya udah satu Hini jika hubungan pertemanan sudah berjumlah satu Pergilah ke area satu antara Senin, Rabu, Jumat, Sabtu, atau Minggu pagi Hini yang kedua adalah Hini yang kedua maksudnya Kalau hatinya udah dua Jika hubungan pertemanan sudah berjumlah dua Pergilah ke toko sepeda di Selasa, Kamis, Sabtu, atau Minggu siang Kalau hatinya sudah tiga Pergilah ke area satu pada hari Selasa, Kamis, atau Sabtu malam Oke Kita udah tau ya, Sabtu ya Dan ini ada Bapak Tionur Cahyo Yang mana ulang tahunnya tanggal 2 April Dia saat pump komplek Citampi Hobinya main gitar dan memancing Wow Jika hubungan pertemanan sudah berjumlah satu Pergilah ke area tiga saat larut Oke Terus aku mau liat ini nih Pak Tatang dulu nih Mana sih Pak Tatang Aku pengen liat event Momen sama Pak Tatang Dia ultangnya tanggal 1 April Dan hobinya mau mancing ya, Sabtu ya Jika hubungan pertemanan sudah berjumlah satu Pergilah ke area satu Antara hari Senin sampai Sabtu Anytime except on Midnight Kapan aja kecuali tengah malam Kayaknya ini ada momen dimana kita akan dikasih Sarung tangan itu ya, Saber ya Jika hubungan pertemanan sudah berjumlah dua Pergilah ke area satu Antara hari Senin sampai Sabtu Kapan pun kecuali tengah malam Oke Jadi di episode kali ini Kita bakalan Eh gak kerja dulu dong Yuk kerja dulu yuk Bentar yuk Masya yuk Kita harus ngumpulin uang lah Ya kan Good morning everybody Dan kita harus nemuin semua kandidat dulu ya Eh kita ngobrol dulu sama si Pak Tatang Hai Pak Tatang Good morning Apa kabar? Good morning Good morning Ya dilihat Eh kita kasih Indomie Pak Tatang mau gak ya Uh haturnuhun Sawang sulna Pak Tatang Mangga Sok Kita kerja dulu Kita pagi-pagi harus kayak giat ya Kita kerjaan yang ada pagi Kita jadi tukang asongan Oke kita kerja aja Sampai energinya 30 lah Ya kan Sampai agak siang aja sih Jam 12 sampai jam 1 gitu Supaya kita bisa eksplor lagi ya Sampirnya Yang penting kita ada uang aja gitu Untuk pegangan hidup pemirsa Jadi sampai sekali lagi Kalau kalian suka ngeliat aku main Chiton Pie Pasti untuk like share dan komen Hi Pat Tio Halo nak Kita harus selalu siap bekerja katanya Oke Pat Tio Siap Kau harus terus semangat menjalani harimu Tentu saja Dan ada satu Apa namanya Satu distrik yang belum kita temuin Kita mau kemana dulu ya Sampirnya Oh my gosh Aku bingung Kita ke Indomarket dulu Aku pengen tau hari ini Yang shift pagi siapa Semoga sih Kandidat lainnya Aduh Pengen jajan baso Tolong cilok Wow Oke Ini masih si Nabila ya Hai Nabila Hai Kita ngobrol lagi sih Semoga Semua keperluanmu ada disini ya Iya Kayaknya jam ganti shiftnya jam 3 desember Yes Yaudah kalau kayak gitu Kita ke Ada kosan ya Wow Masih kita pindah ke kosan gitu Menurut kalian kapan waktu yang tempat Aku pindah ke kosan Sabir Please Kasih tau me Kita kesini dulu sebentar Kita belum ketemu kandidat lain bun Ya ampun Kita ke distrik Berapa sih distrik berapa itu Namanya Distrik 5 Eh kok distrik orang area Oh please deh Nana in your area Oke kita udah disini Disini ada Amazing books Kita coba kesitu Aku pengen liat ya kan Oh ini jualan buku ya Eh maksudnya kayak Kalian bilang ada apa Gru media Dimana itu kok Aku gak nemu Apa disini kali ya Yang amazing book ini tuh Gru media Oh yes Ayo kita masuk Jadi kan ada yang suka baca juga kan Kandidatnya Nah kita bisa beli disini Sabir Hai mbaknya Oke kita bisa beli Tekat-tek silang Kamus majalah cewek Novel Artbook Buku komik Nice Lumayan mahal-mahal Oh hai Anda siapa ya Mas-mas Aku paling suka liat-liat Buku gini Kadang aku bisa membaca Bukunya sampai tamat Jadi dia cuma numpang baca doang Sabir Gak Gak beli Tapi kan kalau misalnya Buku kayak gitu kan Disenggel Please Kita ke Franklin Fresh Chicken dulu Soalnya kayaknya ada Calon kandidat Yang kerja disini Jadi kita harus Bertemu dengannya Iya kan Let's go Gak ada ya Kandidatnya mana Kok tidak ada Oh mungkin bukan jamnya ya Oke ini ada es krim Tentang goreng Oke Saya cuma lagi nungguin Pesanan saya nih mas Oke Yaudah Coba kita keluar lagi deh Kenapa kok gak ada Mungkin jam 3 Sifnya kali ya Ayo kita ke Mister Hollands dulu Gak tau mungkin Belum sifnya Sabir Nanti kita balik lagi Ke Indomarket Pokoknya di episode kali ini Aku pengen Menemukan Calon-calon kandidat Karena aku butuh Dukungan kalian ya Oh my gosh Neng gelis pisang Masya Allah Cantiknya Ini siapa Halo Bisa saya bantu Mau pesan apa Em Mau coba paket baru ini Enak loh Aku udah coba kemarin Enak banget Oh Burger ini juga enak Agak pedes sih Tapi aku suka pedes sih Emang Kalau kamu suka pedes juga Kamu pasti suka yang ini Ya Kalau ini gimana Oh Kalau gak paket ini aja Gimana Bisa hemat 25% loh Lumayan banget kan Udah dapet saudaranya gratis lagi Saudaranya bisa pilih sendiri Yang mana Duh Saya sampe gak bisa ngomong Ini kayaknya tipe-tipe Si neng-neng yang kayak Ini ya Talk aktif ya Sabir Alias seria Dan suka Ngobrol ya Gak sih Tapi manis juga ya Senyumnya Seneng ngelihatnya Pandangan pertama Awal aku Berjumpa Asik Ice cream ini Juga enak loh Sausnya ada Strawberry Lemon Dan coklat Enak semua kok Hening Hey Kok gak ada senyum sih Abisnya Saya mau ngomong Gak dikasih kesempatan sih Maaf ya Jadi gimana Mau pesen yang mana Saya mau mikir dulu aja ya Kayaknya enak-enak semua Oh yaudah Nanti gak kasih lagi ya Kalau kamu mau pesen Kita sudah menemukan Kandidat kita yang pertama Hari ini tentunya Hai Namanya siapa Citra Oke Oh halo Nama kamu masih Salam kenal ya Namaku Citra Terus Udah gitu doang Eh ini ada bocah-bocah Di sebelah sini Ini perasaan kita ketemu Bocah-bocah mulu deh Bu aku kenyang Yaudah sini Mau makan sisanya Tidik kau Kalau misalnya kita pergi Ketempat yang Fast food gitu Terus anaknya pengen Makan fast food Terus fast foodnya Gak dihabisin Karena anaknya lebih doyan Mainannya Eh kok Mr. Roland lagi sih Itu pasti bakalan dihabisin Sama tim emak-emak ya Sabir ya Oke kita akan ke FFC Terus abis itu kita ke Omega Mart Sama ke Indomarket lagi Cobain lagi Uh hai Permisi Saya lap mejanya dulu Eh iya silahkan Wah dia deket banget Ngelapnya jadi gugup gini Aduh aku harus ngapain ya Bluk terdengar punya sesuatu yang jatuh ke lantai Eh itu bukunya jatuh Oh dia suka baca ya Baik-baik Oh iya Makasih ya Suka baca novel ya Iya Duh ngomong apa lagi ya Jadi mati gaya nih Eh Udah bersih ya Iya Makasih ya Sama-sama Duh susah juga ngomong sama dia ya Oh ini tuh tipe-tipe si eneng yang Nardi Dan juga dia itu Pemalu ya Jadi gak banyak ngobrol Namanya Tasha Hai Tasha Halo aku Tasha Yaudah dia gak banyak ngomong Disini jualan apa aja sih Ada es krim tentang goreng Yang crispy Alright Ah beli apa Oh dia lagi nunggu pesanan Yaudah Dari tadi perasaan Pesanannya gak beres-beres ya Oke Kita akan ke Area 4 Kita udah ketemu Nabila Windy Ih bener gak sih namanya Nabila Windy Citra Tasha Ya tadi ya Ya gak sih Lihat siapa ya dong Ya nabila Windy Citra Tasha Berarti masih kurang ya Aduh aku bingung Harus ngedeketin siapa Ya kan Kita Kemana Lagi nih kita Lurus aja dulu deh Squish Squish Eh banyak yang ngobrol Joystick Kita harus ke joystick gitu ya Tapi kalau misalnya kita Yaudah nanti aja kita ke joystick lah Beli stick buat itu Oh disini ada yang nongkrong Hai siapa kamu Mbak Rempong Makanya Chin Aku bilang juga apa Hati-hati deh sama dia Amu berasa kayak Comselife tau gak sih Aduh sayang banget ya Jeng Ih amit-amit sampe kayak gitu Gak nyangka aja Bu Gosip Bu Ya ampun Gossip tuh emang paling enak Emang udah Oke kita akan ke Omega Mart Aku pengen tau hari ini yang lagi Jaga siapa Oh my gosh Kalau main Citampi Citempai ya kita ya Uh hai Wow Wow banget Selamat datang di Omega Mart Tunggu sebentar ya Aku sedang mendata Mendata barang Wow Dia cantik sekali Apa dia ini model Aduh aku harus fokus Ini sudah Itu sudah Oke beres Aku segera ke kasir sekarang Aku segera ke kasir sekarang Dia beneran model Apa bukan sih Apa aku sedang di acara TV Oh Ini mungkin Dari semua kandidat Dia yang paling cantik ya Saber ya Karena sih masnya Kesan pertama ketemunya Langsung kayak Wah ini yang paling cantik gitu loh Saber Oke namanya Sarah Oh hai neng Sarah Anak baru ya Oh namamu masih Namaku Sarah Angelia Salam kenal ya Eh namanya bagus-bagus loh Eh halo Halo juga Tetek Sarah Oke Iya ini jualannya kayak gini-gini juga Kalau gak salah Kalian bilang sih Sarah ini tuh Sukanya Apa Kosmetik ya Iya kan Kosmetik kan Terus dia juga suka stick Jadi kalau misalnya pengen kasih dia Kita tinggal beliin Stick wedding joystick Ya kan Sama kita ke ini dulu deh Ke Omega Mart dulu Let's go Let's go Eh kalau ngekos dimana ya kita ya Aku pengen ngekos Eh ini siapa Ini siapa Oh hai Wah Wow Kak Seno Halo nama saya Seno Surya Biasa dipanggil Kak Seno Kak Seto ya Karena masih terlihat muda katanya Saya bekerja sebagai guru di SD Negeri Citempai Dan kemarin kalian merekomendasikan aku untuk kerja jaga warnet Bukan Karena bisa nambahin kecerdasan juga ya Oke kalau kayak gitu next aku besok lah Besok kita coba jaga di warnet ya Aku lagi save energy nih Supaya aku bisa Ini apa namanya Oh my gosh Aku jadi gak fokus cuy Supaya bisa itu Nau namanya Pak Pak Hai pak Apa kabar Baik Yes Bisa itu Atau tadi Lupa Oh ini ada si bapak ini Kita juga harus sering ngobrol sama bapak itu ya Eh lewat mana sih jalannya Eh hello Si kakek ini Katanya suka ngasih-ngasih info juga kan Eh kita ngobrol sama si kakek Assalamualaikum para runtan Mbah Sen Hei anak muda Sepertinya kamu baru ya di Citempi Panggil saja aku Mbah Sen Kalau kamu ngasih aku hadiah Aku bisa memberimu tips loh katanya Oke Mbah Sen tuh sukanya apa ya A.M. Forget Dan katanya kalau misalnya nanti Setiap dapet event Hati dari penduduk ini Kan suka kayak ngasih sayuran buah gitu Itu harus aku save Atau aku taruh aja Karena nanti Buat calon istri aku Kalau ngidam kan suka yang aneh-aneh ya Ih banyak anak SD nongkrong loh disini Luar biasa sekali loh mereka ini ya Jam segini jajan aja Kalau gak nongkrong di warung Gak normal jajan ya Oh assalamualaikum Ayat-ayat cinta sekali ya Selamat datang di Indomarket Silahkan berbelanja ya Lembut sekali cara bicaranya Dia terlihat seperti malaikat Asik Ini beras ayat-ayat cinta please Aduh uang-uang recehnya berjatuhan Tunggu ya Dia cerobos sekali Tapi mengemaskan katanya Ah akhirnya terkombol semua Eh aduh Sekarang giliran coklat ya Talasa yang berjatuhan Aduh aku tidak sengaja menjatuhkan ini semua Akhirnya beres juga Oke Kita ajak ngobrol dulu ke si mbaknya Hai Oh namanya Isma Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Oh namamu Saya selalu kenal ya Namaku Isma Nur Ainisa Wow Ini kayaknya calon masa depan Yang kita cari ya Sampir ya Mbak Isma ini Aduh sumpah lah Aku bingung banget nyari Jadi kita mau sama yang mana Ini udah semua belum sih Ini ada satu loh Yang belum kita Kita gak tau ini siapa Si Jessica ya Kalau gak salah Ya gak sih Isma sudah Oh dia Hobinya mau masak Dan desain Ini orang sangat sayang sekali Please Pergilah ke area tinggal Pada hari Selasa Kami satu-satu pagi Sarah ini suka Fashion and body care Citra suka mendengarkan musik Oke ada satu lagi Kayaknya yang belum kita Unlock ya Baiklah nanti kita coba Cari tau again Satu lagi Coba sabar Yang satu lagi nih Siapa ya Tolong kasihin ya Mohon maaf ya Mbto aku pengen ngobrol Bocah-bocah ini Hai bocah Si Lina Halo kak Aku abis jajan Jajan Moi Shelly Iya kenapa kak Kami lagi jajan Jajan apa kok Gak mau bagi-bagi Mau jajanin Kalau gak yaudah Eh please deh Ini bocah ya Oh berganti malam Eh pada pulang Lah ini siapa Ini siapa Oh ini Windy Windy Hai Oh halo Windy suka nongkrong disini Oh Windy suka jajan juga Toh Oke Ini ada Mbah Sen disini Hai Mbah Halo anak muda Halo juga Mbah Oke kita ke area 4 Eh gak 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 Ke area 1 Ke area 1 salah tempat Ke area 1 please Kita pulang dulu ya Sambil ya Aku pengen naikin Apakah kecerdasan kan nanti di warnet Bisa ya Disini tak apa ini Keterampilan ini Hello Oke Komunikasi Komunikasi kayaknya gak usah deh Paling ini deh aku Fisik aja Waktu ini perlukan 120 menit Ah Energi yang ini perlukan 30 gak akan cukup Udah Tidur aja Boleh tidur aja Tidur Oke Mencin tempah ini tuh Emang gak bisa bentar Baik Mencin tempah itu Emang gak bisa bentar Please Aku harus mengirim uang sebanyak Yes Tau Tau Udah yuk Kita kerja dulu bentar Di warnet Sekoy Kita sama ngecari uang sebanyak-banyaknya Tartar aku melihat kalender Lender today hari naun Sekarang baru tanggal Tiga ya Di hari Rabu Yang tutup hari ini Distrogaul Oke masih ada waktu banyak sih Kita bisa Ngumpulin uang Pokoknya tujuan aku sekarang Ngumpulin uang dulu deh Ya kan Terus kita Beliin stick nanti Untuk si Pak Tatang Kita deketin Pak Tatang aja dulu Sampai sambil nungguin Satu kandidat lagi Oh warnet Hello warnet Udah buka si warnet Sekoy Kita jadi penjaga warnet dulu Kerja Sampai 30 lah As always lah ya Sampir ya Oke Terus Terang Terima kasih loh yang sudah memberikan info Info Itu sangat bermanfaat sekali Oke Sekarang aku pengen ke Omega Mart Aku pengen lihat hari ini yang lagi jaga siapa Oh ini ada Windy sama Nabila Windy sama Nabila Ini ya Deket ya ternyata ya Sampir ya Oh ada Mbak Sen juga disini Oh lama-lama saya hafal Oke Disini siapa yang jaga Ini masih si Sarah sih Eh halo Hai Sarah Nice to meet you Oke Udah ketemu Sarah Yang penting udah ngobrol Nanti ganti sifnya Masih apa si Sarah itu Gak ngerti deh Hai pak Hai halo Anak muda Mbak Sen Tadi kita di Omega Mart Kenapa gak beli Itu dulu si Indomie Apa-apa gitu ya kan Aku pengen ini Pengen nyapa si ini Nabila sama Windy Hai Nabila Dia lagi bersantai Kayaknya sambil nungguin jam kerja ya kan Oh halo Ada apa ya Gak ada apa Tapi si Cumpeng ngobrol doang Memang gak boleh ya Berit banget sih Neng Oke hari sudah berganti Wow ini siapa Oh ini Isma Enaknya disini bisa sambil belajar di alam Oh cute Dan ini Sarah udah ganti sif Wow Sarah tuh sangat menggoda iman sekali pemirsa Sekarang aku tinggal bersama nenekku di tempat tinggalnya dekat sini Oke Jam segini ternyata yang nongkrongnya si Isma sama Sarah ya Ini siapa ini Bocil alay Layangan saya nyangkut Bang di atas sana Gak milih gimana ya Gimana saya tau ya Gimana ngambili cuy Aku baru ngisi sumpah Kali ini siapa yang shift Kayaknya si Windy deh Dari ku sih kayaknya si Windy Sekalian aku pengen beli ini dong Ya Windy yang lagi jaga Pengen beli makanan Aku pengen beli Untuk nambahin energi ya Aku mau beli telur Mie Itu wajib Dan kopi ya Biasalah Cowok kan harus kopi ya kan Oke Kita beli stick Demi si Patatang Oke Langsung aja tuh teleport Bisa Jari sticknya buka gak sih hari ini Eh ya Allah dia Di ujung banget Coba saya Please Ya ampun Udah biarin aja sabar Pengen ngekos Ih Tapi uangnya takut gak cukup Bingung ya Serba salah ya bun Aduh Mungkin minggu depan lah Minggu depan Jangan minggu sekarang Hai bu Mau beli Girls samain harganya 50 Serloin stick 50 Tibon 50 Yaudah stick aja Ini aja Terima kasih Kita umir ke Indomarket yuk Pengen liat siapa yang lagi jaga Ini kurang satu siapa ya Kandidat yang belum kita temuin bun Aduh Eh Saya gimana sih jalannya tuh ya Please Tapi seru tau main yang kayak gini Itu nagih asli Kita Kok Jadi kesini Kenapa kita jadi kesini Nyasarnya kesini ya Aduh Ojan Yaudah lah ya Yuk masuk yuk Ada siapa disini Oh ini dia akhirnya ketemu juga Ternyata memang jalan merestui kita ya Berjalan masuk ke area kasir Eh eh Angkat dulu kakinya ya Ini mau kupel dulu lantai yang dibawah Kaki kamu Oh iya Oke Nah coba geser dikit Sekarang kau mau bersihin sebelah situ Gini Serius banget ngepelnya Kalau dilihat-lihat Dia cantik juga ya Kalau lagi serius gini Geser dikit lagi kesana ya Sekarang kau mau ngepel yang sebelah sini Eh iya Nah akhirnya selesai juga Eh iya Kamu udah pesan makanan belum? Belum Belum Oh yaudah Tunggu sebentar ya Awal kasir dulu Oke Oh siapakah kira-kira gerangan mbaknya Kita ajak ngobrol Oh iya si Jessica Gayanya luar biasa sekali ya Halo aku bisa bantu apa? Oh namamu Mas Aku Jessica Jessica Alta Nisa Salam kenal ya Namanya bagus-bagus banget Finally Kita sudah menemukan semua calon kandidat Ada Tasha Jessica Citra Windy Sarah Isma Dan Nabila Menurut kalian Si Mas Saya lebih cocok sama yang mana nih Saber Karena Semua kandidat sudah kita Temukan ya Saber ya Aku tak menyangka Oh my gosh Wow Bumbayah banget ya Udah kita pulang Kita pulang Sekoy Kita ke area 4 Terus And then kita kasih stick ya Ke Pak Tatang Siapa tau langsung Hatinya kan Cenut-cenut-cenut Enggak ya Pak Tatang kan cowok Please Mbaknya Aduh Suka odong deh kadang-kadang Kita ke area 2 Ngapain kita ke area 2 Bukannya ke area 4 aja ya Ya mudahlah ya Enggak lah Ini kan kalau area 2 Langsung dekat ke rumah kan Ya gak sih Yes Oke Area 1 Kita langsung pulang Akhirnya Episode 2 ini kita Bumbayah Udah ketemu semua ya Calon-calon kandidatnya Ada Pak Tio Kita ke Pak Tatang dulu lah Assalamualaikum Pak Bah Sen suka apa ya Aku bingung tau Ke Bah Sen Hai Oh udah Ada satu hati Terima kasih sudah menjadi temanku Aku dapet bayam Dari Pak Tatang Ini harus kita simpen Saber Terima kasih loh Pak Saya mau ngasih ini ke Bapak Langsung nambah 8 Hatur Nuhun Pisan Ini mah hadiah special ya Alhamdulillah Pak Biasa wajah Makan gue Bapak Terus aku pengen liat Di tokonya ada apa ya Beli-beli Ada bunga parfum boneka Oke Tapi kan Tapi kan Kita kan masih ini ya Masih belum tau Mau deketin siapa Kan bingung ya Eh Raba semuanya saya makan Kan saya mau kasih ke Mbah Sen Oh elo Halo anak muda Halo Oke Iya ya nanti pak Nanti in the next episode Saya kasih Bapak ya Oke Kita udah ngobrol Sama Pak Kiyo Yaudah Biskoy Kita pulang Hai Neng gelis Mau kemana Hei Oke Baiklah Ini kita tau dalam lemari kardus Yuk Karena emang kita cuman punya lemari kardus Sedih banget bun Oh Aku pengen naikin level ini Harusnya Di sana Di gym aja padahal ya Ah yaudahlah Masuknya kayak gini Pokoknya setiap hari Kita harus kayak Budget makan gitu loh Saber Ya gak sih Ya ini aja Biar cepet ya Lagi lah Sedikit lagi lah Energi yang tiperlukan 30 Gak jadi deh Udah saya pun tidur aja ya Yuk kita tidur Oke Ayah semangat Masih ini udah hari keempat Yaitu tuh hari Cemis Ya hari kamis Gak kerasa udah hari kamis lagi aja Good morning everybody Oh Oh Kita dapet event Dari Patapang OMG Hey nak Kemarilah Kemarilah Kemari Hey Hey Iya pak Kenapa ya Nih Saya punya sesuatu buat kamu Apa ini Ini sarung pangan Hmm Oke Kau pasti bingung ya Hahaha Dengan alat ini Kau bisa memungut benda-benda di sekitar Citambi Wow Kau bisa menggunakan benda-benda itu Atau menjualnya padaku Terima kasih pak Oke Kita dapet sarung tangan Coba kita tes sarung tangannya Kita bisa dapet sesuatu dari sini gak ya Tab Oke Aku dapet bekas apel Lumayan Dan itu nambahin keberuntungan Oh jadi kalau ada yang glowing-glowing gitu ya Sabirnya Oke Wow Oke Kita udah dapet sarung tangan Next project adalah Kita harus dapetin pancingan Oke Aku mau ngapain lagi kesini Pak Tatang Oke Sally Rara Lina Ini ada beberapa orang yang belum aku Temuin ya Ini gak tau masih siapa yang belum kita temuin Well Kita harus ngobrol lagi sama Pak Tio nih Supaya Hatinya menambah kan Oke oke Kalian aja Pak Tio mau gak siapa gitu Kita gak tau Oh itu ada binar-binar Binar-binar gitu Ini kan si Windy ya Windy bukannya sih Oh bukan Pol Lela Oh Nama ayah Lela Sari Panggil aja Mpok Lela Ini si Mpok Lela tuh punya apa Oh Kalau mau ngekos silahkan aja Dateng ke Indekos saya di area duan Oh Wow Ayo tuh kita ngekos Kita cari kosan Aku dapet buku snek lagi Dapetnya kayak gitu-gitu Kayak sedih banget sih Oke dapet kertas robek Buat apa Pula Yuk ah gitu Coba nanti liat kosannya Sebelum kita mengakhiri episode kali ini Sekarang kita kerja dulu Ih gimana sih galannya Tapi sebelum itu Aku pengen liat aku dulu dong Tapi kok kecerdas Oh Kayaknya aku salah deh Salah ya Kayaknya bukan disitu Maksudnya disini gitu Oh disini mungkin ya Harganya 50 Waktu yang diperlukan 240 menit Energi yang diperlukan 20 Kecerdasannya nambah 10 Wart it Apa tidak Guys Yaudah deh kita kerja dulu deh Nyari duit dulu yuk Baru nanti kita naikin kecerdasan Oh yes Kupikir sambil kerja Dapet kecerdasan Tidak ya duit emang saya nih Oke Kita kerja dulu Jadi penjaga warnet Sampai Kayaknya berkurang 30 lah Nanti kita bisa isi tenaga kita Yang penting kita ada modal aja dulu lah Untuk beli makan ya kan Segala macem Oke asik itu cukup Ini apa nih Eh dapet gelas retak lagi Aku tadi liat Nenek-nenek dong Eh kemana sih Seni ya Apakah nenek-nenek itu Bisa kita aja ngobrol juga Nenek Oh hai Oh ini si Jessica disini Iya Jess Aku lagi jalan-jalan Jess Oh itu ada Itu ada siapa Kayaknya aku belum nemu deh Ini deh Ini nih Ini Pak Ustadz Bukan sih Kalau kamu sudah membayar semua hutangmu Oh oke Beli itu dulu yuk Makan dulu Mumpung kita lewat Omega Si Sarah yang jaga ya Hai neng Sarah gelis Biasa we A-a badai meser telur Dog Meser mie Sarang a-a badai meser Ia selesai kopi Biasa kan ngopi Sok tuduh lah Minta ngopi teh Mohon gitu Hayu ah neng Oke Kita ke area Balik ke area 1 dong Kalau kayak gitu Kalau mau ke area 2 Candu banget Emang ini game ya Astagfirullah Eh ini siapa Ini Bapak Ini siapa Kayaknya saya baru lihat Anda Bapak Basen kayaknya bukan deh Oh ini Basen Lagian Basen dari pinggir Terasa berbeda sekali Ini Barang rongkotokan ini Bisa aku jual gak Ke siapa Ke si Pak Tatang Kalau dijual jadi Sabarahat Tahu sih Masa dapetnya Sendal bekas Ini sedih Asli Pak Badek jual Mau jual Ini Yes Ini Lumayan kan Tah Jual Sekalian kita jadi Tukang rongkotok ya Kita belum ngomong Pak Tio Hai Pak Tio Sehat Pak Sehat ya Kita ke area 2 Melihat kos-kosannya Mana sih Kosannya Mpolela Katanya Oh di area 2 Oh di area 2 Di sini Eh Ketemu bocang-bocang ini Lagi bocang-bocang ini Maning Kosannya sebelah Mana sih In the coast I wanna In the coast Ambil Dapet botol Dapet botol Oh ini ya Di sini ya Berapa tapinya Coba kita Tengok Tengok Apakah Kalau mau Pindah ke sini Wow Ini pilihan yang Sangat sulit Ya udahlah Pindahlah Wow Pada akhirnya kita Pindah Sabir Oh kita punya Kamar mandi sekarang Masya Allah Alhamdulillah Bahagia sekali bun Kita akhirnya Ngekos di tempat Yang lebih baik Tapi Kita merasa Jauh dari Siapa Dari itu Dari Pak Tatang Dan Pak Tio Ya gak sih Ya ampun Ini lemari saya ya Oh iya Ini lemari saya loh Wow Ayo ngopi dulu Biar gak ngantuk Ini juga ya Saya ini dulu Ya kita latihan Angkat beban dulu bun Udah Jadi kok mau lihat Progresnya ya Komunikasinya 37 Tinggal kecerdasan Naik kecerdasan aja Eh uangnya tinggal 99 Sekarang hari apa Hari kapi sudah gak boleh boros Ingat gak boleh boros Oke disampir Sampai disini dulu Kita main cheat Tempai Dimana di episode kali ini Wow banget Gak nyangka pada akhirnya Si Maese memutuskan Untuk pindah Dari gudangnya Pak RT Ke kosannya Mpolela Jadi sekaligus Kalau kalian suka sama serial ini Pasti untuk Lagi share dan komen And terlengah fans Itu dan ya Sampai ketemu lagi Di video-video Cetumpai berikutnya Salam sejahtera Salam sejahtera Sampai jumpa di video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video Terima kasih telah menonton!